Intro Pemirsa guna menghindarkan klaim dan pemalangan di lahan dan aset milik pendal Kabupaten Manukwari Rencananya akan dilakukan pemagaran seluas 40 hektare di lingkungan kantor Bupaten Manukwari Kepala bagian pertanahan setda Kabupaten Manukwari Ida Malik mengungkapkan meski setiap OPD Kabupaten Manukwari telah memiliki data asetnya masing-masing Namun pihaknya perlu melakukan inventarisir ulang karena belum semua aset lahan dan bangunan terdata di bagian pertanahan setda Kabupaten Manukwari Yang mencontohkan salah satu OPD yang memiliki aset paling banyak adalah dinas pendidikan Karena hampir setiap kampung memiliki sekolah sehingga harus didata sebagai aset daerah Kalau masalah dapat pertanahan untuk aset Kabupaten Manukwari sebetulnya itu dari setiap OPD memang ada Namun hal ini memang kita perlu melatih ulang lagi kepada OPD yang bersangkutan Karena memang ada beberapa OPD yang mempunyai tanah atau lahan Sementara itu terkait rencana pemagaran lahan kantor Bupati Manukwari Ida mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat yang bermukim di sekitar lingkungan kantor Bupati Untuk merealisasikan rencana pemagaran kantor seluas 40 hektare di tahun 2018 mendatang Sedangkan lahan ex-kantor gubernur dan DPR Papua Barat hingga saat ini masih diproses secara hukum Dan menunggu hasil putusan sidang Berbeda dengan lahan yang disiapkan untuk perpanjangan runway bandara Rendani yang telah mencapai tahap perampungan Sebelumnya peluang di masalah bandara sekarang ini kan tim persiap pembangunan tanah ini kan sudah berhampungkan pekerjaannya Dan kita dalam minggu-minggu kedua Oktober ini itu kita akan menyampaikan hasilnya ke provinsi melalui kantor pertanahan Dan itu kan memang merupakan satu tahapan-tahapan yang harus kita lalui karena memang prosedur setelah menurutnya menurut makian Kemudian masalah lahan di kantor-kantor nantropat ini itu memang kami sudah beberapa waktu melakukan sudah bertemu dengan masyarakat Bagaimana yang mendiami maupun yang mempunyai sertifikat di atas itu juga Terkait aksi pemalangan yang sering dilakukan masyarakat yang mengklaim lahan yang telah dibebaskan oleh pemerintah daerah Menurutnya hal tersebut berarti terjadi ketimpangan dan ketidaktahuan akibat kurangnya komunikasi Sehingga perlu dilakukan pendekatan sosial dan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Martinus Mayor mengembarkan